Ini kejadian di tahun 2008 Ada satu keluarga Ini keluarganya Pak Ilyas sama Bu Ima ya Oke Nah Pak Ilyas sama Bu Ima ini punya 4 orang anak Anak pertama cowok dia udah nikah tinggal di luar kota Jadi yang tinggal sama Pak Ilyas dan Bu Ima ini cuma 3 anaknya Jadi yang tinggal sama dia tuh anak yang kedua cowok Namanya Raja dia udah kuliah Terus anak yang ketiga cewek namanya Aisyah masih SMA Dan anak mereka yang terakhir cewek namanya Linda Yang masih kecil banget masih SD Nah Pak Ilyas sama Bu Ima ini buah-duanya tuh karir gitu loh Nat Mui Mereka sama-sama kerja Jadi setelah emang jabatan udah cukup tinggi Rezeki mereka naik dan setelah dihitung-hitung Mereka bisalah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta Di Cinerai ya tepatnya Nah mereka tuh beli rumah jadi gitu Jadi setelah dibangun rumahnya gak nyampe setahun Abis itu dijual Ke si Pak Ilyas dan Bu Ima ini Mereka dapet di rumah itu Nah luasnya tuh tanahnya 600 meter Jadi luas banget Gede juga Gede Halamannya masih luas Jadi dengan duit emang mereka lumayan banyak Mereka kayak banyak mau ngehias rumah mereka ini Jadi di taman belakang tuh bikinin ayunan buat anaknya Terus mereka beli barang-barang bagus dan segala macem lah intinya Dan rumah yang mereka beli ini emang rumah dua tingkat Jadi ada tiga kamar di atas ada satu kamar di bawah kamar utama Itu buat si Pak Ilyas sama Bu Ima Nah karena mereka berdua kerja Mereka ambillah satu asisten rumah tangga yang pulang pergi Warga sana juga lagi nyari kerja ditawarin yaudahlah bantu-bantu akhirnya Mulai tuh mereka udah pindahan Semuanya aman-aman aja Nat Mui Karena Pak Ilyas juga orangnya cukup berbaur Begitu dia udah pindah Dia ngobrol sama warga sekitar Ngadain pengajian, syukuran Dan aman banget lah pokoknya semuanya Tapi dua minggu kemudian Mulai nih kejadian aneh Di rumah ini Di rumah ini Kejadian yang pertama Yang ngalamin ini Raja Anak yang kedua Raja balik kuliah malam Abis naruh motor di garasi Dia masuk tuh ke dalam rumah Itu posisinya jam satu malam Semua orang di rumah udah berat tidur Raja ke dapur Dia mau liat makanan ada atau enggak Terus dia ke meja makan Tudung dia buka Ada tuh makanan Makanlah dulu dia di meja makan tuh sendirian Aman-aman aja tuh Nat Mui Pas Raja lagi ngambil minuman di kulkas Dia buka kulkas Tiba-tiba Raja nih nyium Ada bau tikus mati gitu Kayak bangke tikus gitu Dia nyoba buat Ngecek kayak ngendus-ngendus Ke dalam kulkas gitu Tapi dia ngeliat Gak ada makanan atau minuman Yang aneh-aneh Bungkusan makanan kayak Yang kira-kira jadi Bau gak enak tuh gak ada Gak lama dari situ Pas si Raja ini masih Ngadep ke arah Si kulkasnya Dari belakangnya Raja Dia tuh ngedenger ada suara kayak gini Gitu Itu kayak suara cowok gitu Iya Ngedus bukan Ngedus cuman kayak orang sesek nafas gitu loh Pas Raja nengok ke belakang Persis di belakang dia Nat Mui Ada pocong Tapi muka pocong ini penuh banget sama tanah Dan mukanya gak keliatan sama sekali Bener-bener ketutupan sama tanah Dan kain kafan si pocong ini tuh Lusuh banget Penuh sama tanah Dan pocongnya tuh masih kayak gitu Masih yang kayak Hmm Hmm Kayak gitu Disitu Raja kaget banget Dia ngelempar gelas yang dia udah ambil setelah minum tadi Dia langsung ngibrit ke kamarnya ke atas Langsung kuci pintu Itu hari Jumat malam Sabtu siang ya Mereka makan bareng tuh Makan keluarga Ditanya sama nyokapnya Kenapa kok tadi malam berisik banget Nah si Raja ini ngakunya Gak apa-apa mah Aku abis nonton film horor Makannya parno tadi malam Nah disitu tuh Raja gak mau memperpanjang masalah gitu loh Nat Mui Hmm Tapi kejadian berikutnya Itu di hari Senin Senin besoknya Kali ini anak yang ketiga Nat Mui Yang Aisyah Yang masih SMA Oh Gara-gara hari Senin itu tiba-tiba dia sakit Dia demam Akhirnya dia di rumah sendirian Dia bangun siang Orang-orang udah pada gak ada tuh Udah pada cabut Mokap-mokap kerja Abangnya kuliah Adanya juga sekolah kan Di siang hari Senin itu Aisyah ini turun ke bawah Dari kamarnya Dia liat ada mbaknya Minta makan Terus udah tuh udah disiapin Aisyah bilang Dia mau nonton film dulu Di ruang tengah Udah tuh Sorean Badannya Aisyah ini Yang tadinya demam Udah rada-rada turun Udah enakan lah badannya Dan disitu di sore itu Posisinya nyokapnya tuh udah ada di rumah Dan mbaknya udah pulang Jadi disitu Cuman ada Aisyah Nyokapnya sama adennya yang paling kecil Mandi tuh Aisyah Karena badannya udah Rada enakan kan Biar seger lah gitu Mandi Nah terus Karena air panas rumahnya tuh Lagi rusak Dia mandi tuh di bawah Bukan di kamarnya dia Jadi kayak kamar mandi tamu gitu Dan disitu tuh pake bak mandi Bukan pake kayak shower gitu Ember Ya kayak bak mandi gede gitu loh Oh yang udah jadi gitu ya Nah setelah dimasakin air panas sama nyokapnya Ditaro Mandi tuh Aisyah sendiri kan Mandi Si Aisyah pake gayung dong Kayak dia guyur-guyur Shampooan Sabunan Dia cuci muka Dan yaudah setelah sabunan cuci muka kan Merem gitu kan Mukanya gak bisa ngeliat apa-apa kan Pas dia ngeraih gayungnya Mau jiduk air dari dalam bak Itu kayak bunyi suara Gitu loh Jadi kayak gayungnya nyentuh sesuatu Kayak mukul sesuatu gitu ya Kayak kena Soalnya dia mau nyiduk air kan Terus udah tuh dia agak kayak Tangannya ke daerah yang lain Buat ngambil lebih ke dalam Dia ambil airnya Diguyur ke mukanya Disiram Pas dia udah melek Ternyata di dalam bak mandi itu Ada pocong juga Gila Teriak lah Aisyah dari situ kan Di dalam bak mandinya Di dalam bak mandinya Kedengeran tuh sama nyokapnya dari luar Lari tuh nyokapnya ke dalam Ke luar mandi Dia ditanya Kenapa Terus Aisyah ini udah bener-bener kaget dan stutter gitu loh Kayak gagap gitu Ada hantu mah Dia nunjuk ke bak mandi Tapi nyokapnya dan disitu Aisyah juga ngeliatnya tuh Isinya air doang Udah ilang tuh si sosok ini Nyokapnya nanya Kamu liat apa emang Itu mah ada poci Ada poci Nyokapnya deg-degan juga dong Kedengar anaknya ngomong kayak gitu kan Yaudah tuh disuruh sama nyokapnya Udah selesain mandinya cepet Buru-buru Ditemenin tuh sama nyokapnya disitu juga Selesai mandi Aisyah disuruh pake baju Beres-beres Udah tuh langsung suruh tidur aja Dikasih obat sama nyokapnya Karena nyokapnya juga Nggak mau memperpanjang masalah itu Jadi kejadian itu Selama seminggu ke depan Nggak ada lagi tuh Kejadian-kejadian aneh Sampai di minggu depannya Kondisinya disini Aisyah udah sehat Udah mulai bisa masuk sekolah Dan sore hari Setelah Aisyah ini pulang sekolah Sekitar jam 3 atau 4 sore Masih sore nih Belum malem Aisyah ke dapur Buat ngambil minum Dari dapur ini tuh Kelihatan ke halaman belakang gitu loh Kayak halaman belakang yang luas tadi Yang gue bilang Yang ada ayunan Di belakangnya gitu kan Disitu Aisyah ngeliat Adeknya si Linda Itu lagi main ayunan Nah pas dia nengok ke arah belakang itu Sekilas Dia ngeliat kok Di belakang adeknya tuh ada putih-putih Berdiri? Nggak Duduk Jadi kayak adeknya Aisyah ini Duduk di ayunan Cuman kayak dipangku sama sesuatu gitu loh Nah terus dia kan ngeliat sekelebat doang kan Pas dia tegesin lagi ngeliat ke belakang Disitu tuh Aisyah ngeliat dari jauh Kalau adeknya nih main ayunan Dipangku sama pocong Wah Aisyah langsung teriak disitu Dia minta tolong Untung mbaknya masih ada disitu Dan mbaknya langsung lari keaman belakang Bener-bener adeknya langsung ditarik Langsung masuk ke dalam Dan malemnya Bu Ima ini cerita ke Pak Ilyas Ke suaminya Dia dikasih tau lah Kalau tadi sore Dia diceritain nih Sama mbaknya Sama Aisyah juga Kejadian apa tadi sore gitu kan Dan dari situ akhirnya Raja juga ngaku Dia ngeliat apa ya Minggu lalu dia liat tuh Karena berarti udah tiga kali kan nih Diliatin sama pocong kan Bahkan tiga-tiganya anaknya Ya kejadian sama ketiga anaknya gitu loh Tapi dari cerita itu Pak Ilyas tuh gak ngegubri sama sekali Dia malah bilang Ah kalian rumah sendiri masa takut Kata bokapnya gitu Gak percaya gitu ya bapak Udah tuh malemnya Pak Ilyas ini minta dimasakin mie sama istrinya Dipikinin lah tuh Indomie sama istrinya Disitu posisinya Di dapur tuh ada Pak Ilyas sama Bu Ima Nah lu bayangin Jadi kayak Di meja makan tuh Pak Ilyas ngadep Bu Ima Terus Bu Ima tuh masak di kompor Mengungungin Pak Ilyas gitu Jadi ngebelakangin Nah di belakangnya Pak Ilyas Itu tuh halaman belakang rumah Oke Nah di tengah-tengah si Bu Ima ini lagi masak Dia tuh ngedenger ada suara Duk 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 Kayak orang jalan Kayak ada sesuatu yang nyentuh ke jendela gitu loh Oh kayak ngetok gitu Kayak ngetok gitu Nah terus Bu Ima bilang ke Pak Ilyas Pak itu suara apaan berisik banget Nah Pak Ilyas tuh jawabnya kayak Ah gak tau gak denger Gara-gara Pak Ilyas ini pake headset sebelah gitu loh sambil main hp Tapi Bu Ima denger suara duk-duk-duk tuh makin kenceng Terus dia nengok lah ke arah jendela yang ada di belakang dia Jendela itu ngarah ke halaman belakang Dan disitu Bu Ima ngeliat Ada pocong Matanya satu ditutupin kapas Yang sebelahnya lagi Matanya tuh udah kayak mau copot Masih ngegantung gitu di muka Dan ngayun-ngayun ngenain jendela gitu Wah disitu Bu Ima teriak-teriak Dia bilang astaghfirullah Pak Terus Pak Ilyas tuh nengok ke belakang gitu Tapi dia gak ngeliat apa-apa disitu Udah tuh akhirnya Si Bu Ima udah takut dia udah masuk kamar sendiri Pak Ilyas tuh makan sendirian Di meja makan itu Kayak dia masih gak percaya sama keluarganya sendiri Yang udah ngeliat kan udah 4 orang kan Nah tapi besoknya Nat Pak Ilyas ini langsung percaya Gara-gara di besok malemnya itu Abis Pak Ilyas pulang ngantor Dia parkirin mobilnya nih Terus setelah dia parkirin mobilnya Pas banget dia berhenti Itu ada bunyi The book Di atas mobilnya dia Dia gak mikir apa-apa Kayak takutnya ada barang jatuh dari kamar atas Dari kamar anaknya gitu kan Atau kayak Kucing atau musang Takut jatuh gitu ke atas mobilnya Udah tuh dia keluar mobil Pas lagi posisi dia udah buka pintu itu Ternyata barangnya jatuh ke atas mobilnya tuh Pelan-pelan turun gitu ke bagian kaca depan mobilnya dia Dan itu ternyata Pocong Yang turun dari atas mobilnya Nat Mukanya hitam Udah borokan Dan akhirnya Malem itu percaya juga tuh Pak Ilyas Ternyata emang rumah dia ada sesuatu yang aneh gitu kan Langsung tuh dia masuk ke dalam rumah Dia bilang Wah Ini rumah ada yang gak beres nih Dan Bu Ima Setelah itu langsung nelfon Anaknya yang di luar kota Anak pertamanya Karena Bu Ima ini pernah tau Kalau misalkan Anak pertamanya tuh Punya temen orang pintar Udah tuh besokannya Si temennya Anak pertamanya Bapak Ilya sama Bu Ima ini Langsung dateng Ke rumahnya mereka Kita sebut aja nama temennya ini Farhan ya Oke Dia kayak orang pintar Cuman umurnya masih 30an gitu lah Di hari itu Si Farhan ini kayak ngecek-ngecek rumahnya Terus malemnya Dia tuh kayak Wiritan gitu loh Nat Tau gak sih Wiritan Kayak doa-doa gitu di rumahnya Nah dia ngewiritan itu tuh Di halaman belakang rumahnya Dia bilang Jangan ada yang ke belakang ya Jangan ada yang ke halaman belakang Pokoknya Apapun yang terjadi Diam aja di rumah Gak usah ikutin saya gitu Udah tuh malem itu Sekitar jam 10an malem Keluarganya Pak Elyos Udah pada tidur Di kamar masing-masing Tapi si Raja Anaknya dia yang kedua Itu tuh ngintip dari dapur Dia ngintip ke halaman belakang Buat ngeliat si Farhan ini ngapain aja Dan disitu Raja ngeliat Si Farhan ini lagi Duduk sila Di tengah-tengah halaman belakang itu Tapi di sekelilingnya Farhan Itu ada 8 pocong tiduran Anjing Ada rebahan di sekelilingnya dia Disitu tuh Farhan kayak komunikasi gitu Sama si mahluk-mahluk ini Dan besok paginya dikasih tau tuh Apa yang terjadi Dan dia nyuruh buat Pak Elyos tuh Nyari tukang gali tanah Dan dia butuh Ustadz buat gendoain rumah ini Pak Elyos nanya tuh Kenapa kok bisa rumahnya sampai kayak gini Ternyata kata Farhan Dulunya rumah ini tuh Makam sekeluarga gitu loh Dan udah belasan makam yang ditaruh disitu Makamnya tuh udah pada dipindahin Tapi ternyata belum semua Bagian-bagian tubuhnya tuh Indah Belum rapih gitu loh Masih ada tulang-tulang Tali pocong tuh masih ketinggalan disana Kata si Farhan gitu Makanya sisa kayak Dari belasan Ya ada delapan Mungkin yang Belum pindah seuntungnya gitu loh Marahlah Pak Elyos Gara-gara itu kan Karena dia gak tau masalah ini Ditafong tuh orang yang dulunya Punya rumah ini Yang ngejual ke dia Ternyata orang yang bangun rumah disitu Yang jual ke Pak Elyos Itu juga Kena sama hal ini Makanya dia jual rumahnya Dan ternyata Pemilik tanah sebelumnya Sebelum si orang ini Itu tuh gak bisa dihubungin lagi Jadi ya emang Rumah ini Bekas makam yang emang Belum dipindahin secara sempurna Gitu loh Dari tuh langsung kayak Ditiban rumah baru gitu Bangunan rumah ya Bi Masalahnya adalah karena Ya mungkin orang yang sebelumnya Udah bener-bener Gak punya duit atau gimana Akhirnya tanahnya dijual Tapi dia udah mencoba untuk Pindahin makamnya Tapi gak bener gitu loh Pindahinnya Tapi masih ada Bi Kayak maksudnya kan Udah dipanggil usad segala macem kan Apakah pocongnya udah pergi semua Atau emang Ternyata masih 8 pocong tuh masih ada di rumah itu Gue gak ngerti detailnya Ngebongkarnya gimana ya Tapi emang setelah Dipanggil tukang gali tanah ini Ya dibongkar gitu loh Gue gak ngerti emang Full rumahnya dibongkar semua Atau bagian halaman belakangnya doang gitu ya Tapi untungnya setelah itu Setau gue Kalo dari cerita temen gue sih Udah aman-amannya aja sekarang Berarti keluarga itu udah gak pernah diganggu Sama pocong itu lagi ya Iya bener Cerita kali ini gue mau bawain cerita Dari pacarnya sahabat gue Ini ceritanya waktu dia masih jadi mahasiswa Di salah satu universitas yang terkenal di Semarang Oke Namanya kita sebut aja Naoval ya Jadi waktu itu Naoval masuk ke kampus ini Sekitar tahun 2016 Karena Naoval orang Jakarta Jadi di Semarang dia tuh ngekos di daerah Tembalang Naoval tuh dapet info kosan ini Dari temen-temen sangkatannya Yang ngekos di daerah situ juga Pas banget tuh Naoval dapet kamar terakhir di kosannya Kamarnya di paling pojok Sampai akhirnya Naoval pindah ke kosan itu Seminggu Naoval ngekos tuh Naoval gak pernah ngerasa Ada yang aneh-aneh di kosan itu Moebi Sampai akhirnya Ada satu kejadian aneh Yang dialamin sama Naoval Jadi setiap hari Naoval tuh selalu dengerin lagu Lewat speaker kecil punya dia Karena buat nemenin dia nugas Dan ngisi kekosongan juga Nah suatu ketika Sekitar jam 11 malem Dia tuh lagi dengerin lagu Kan pake bluetooth yang nyambung Dari hp ke speaker Tiba-tiba tuh bluetoothnya Kayak pindah ke hp lain Yang connect ke speakernya Dan yang ke play tuh Lagu-lagu jawa Kayak suara sinden gitu Moebi Tapi disitu Naoval tuh masih nganggep itu Mungkin orang iseng Dan dia juga gak takut Jadi dia cuek aja Langsung di-disconek sama dia Buat di-connectin lagi ke hpnya dia Tapi sejam kemudian Bluetoothnya tuh keganti lagi Dengan lagu jawa yang sama lagi Akhirnya karena kesel Naoval pindahlah ke kamar sebelah Ke temen-temennya dia tuh Terus dia bilang ke temen-temennya Buat jangan isengin dia lah pokoknya Tapi temen-temennya disitu tuh Bingung banget Karena ya gak ada yang isengin dia Dan nge-connectin ke bluetooth dia juga Akhirnya balik lagi lah Si Naoval ke kamarnya Karena dia udah males digangguin Jadi dia udah gak pake speaker Untuk dengerin lagu lagi Nah terus sekitar jam 1 pagi Dia mutusin buat tidur aja Karena dia juga udah ngerasa Ngantuk banget disitu Pas Naoval lagi merem-merem Buat nyoba tidur Tiba-tiba Naoval tuh denger Ada suara perempuan Tapi jauh banget suaranya Kayak lagi bersenandung gitu Tapi Naoval tuh gak ngehirawin Dia tetep berusaha tidur Nah tapi Makin lama suaranya tuh Kayak ada di kuping sebelah kanannya Naoval Udah bukan senandung lagi Tapi nyinden Jawa Ini di kosan dia tuh Campur atau cowok-cowok doang? Cowok-cowok doang Akhirnya Naoval langsung loncat Dari tempat tidur Terus ngajak temen di kamar sebelahnya tuh Buat keluar dari kosannya Karena bingung mau kemana Naoval akhirnya ngajak temennya Namanya Bintang Untuk ke Burjo Burjo tuh kayak warmindo gitu Yang jualan mie Nasi telur Dan biasanya kalo di Semarang tuh Yang jualan Burjo Selalu orang kuningan Jawa Barat Nah ternyata Si Naoval tuh udah lumayan sering Hitungannya ke Burjo ini Jadi dia sampe udah kenal sama AAAA yang jaga Burjo itu Yang jaga ada dua orang Namanya Maman sama Asep Jadi pas Naoval sama Bintang Sampai di Burjo ini tuh Mereka nyium wangi melati Yang nyengat banget gitu Nah tapi penjaga Burjo Sampai pengunjung yang lain yang ada disana Tuh gak ada yang komentar sama wangi ini Karena ngeliat sekitar pada biasa aja Jadi Naoval lanjut makan disitu sama Bintang Si Bintang nyium gak? Nyium juga Mui Terus sambil nyeritain lah si Naoval sama Bintang Dia cerita apa yang dia alamin tadi Di kamar kosannya Pas denger itu juga Bintang tuh Sampai kaget gitu lah ke Naoval Terus Naoval juga bilang Akhirnya mau nginep di kamar Bintang aja malam itu Akhirnya mereka balik lah ke kosan Sekitar jam 3 pagi Dan Naoval langsung tidur di kamar Bintang Nah posisinya disini tuh Naoval Akhirnya nginep terus nih di kamar Bintang Jadi kosannya udah aman karena gak ada gangguan lagi Seminggu kemudian karena Naoval ngerasa udah gak takut Jadi dia pindah lagi lah ke kamarnya Karena dia tuh mau nugas dan perlu ketenangan juga buat nunggas Terus karena dia males banget Akhirnya si Naoval nih ngumpulin mood dulu Dia leha-leha dulu Main HP Tapi posisi laptopnya tuh di depan dia kebuka Di kasurnya Nah di laptopnya juga baru ada tulisan pendahuluan Terus sejam kemudian kayak sekitar jam 10 malam Naoval mau ngelanjutin lagi nih bikin tugasnya Pas dia balik ke laptop Sumpah lo tau gak Naoval bilang katanya tulisan pendahuluannya tuh keganti Jadi Penda Naoval Huluan Jadi kayak ada ketikan nama Naoval Di tengah-tengah pendahuluan yang mau ibi Nah disitu Naoval tuh kaget banget Bener-bener Karena dia ngerasa Dia inget banget lah Kalau dia tuh baru nulis pendahuluan doang disitu Bahkan yang biasanya naro nama sama nim aja tuh Belum ditulis sama si Naoval Langsung lah akhirnya dia bawa laptopnya ke sebelah Ke kamarnya Bintang Terus dia bilang ke Bintang Kayak berusaha ngeyakinin Bintang Kalau kamarnya dia tuh bener-bener dihantuin Akhirnya Bintang nyuruh Naoval buat tidur di kamar Bintang dululah Jangan balik-balik dulu ke kamar dia Dan disitu Naoval juga setuju sama Bintang Akhirnya sekarang tuh posisinya Naoval udah nginep lah di kamar Bintang Terus besok malemnya Naoval malem-malem tuh lapar Dan mau makan ke burjo ini Tapi burjonya ini tuh tutup Di malem-malem berikutnya pas Naoval mau kesana pun tutup terus mo ibi Ada kali seminggu itu tempat tuh tutup Padahal biasanya tuh selalu buka Terus akhirnya singkat cerita Naoval tuh gak sengaja ketemu sama salah satu penjaga burjo ini Yang namanya Maman Ditanyalah sama Naoval kenapa tutup terus burjonya Terus dijawab sama Maman Iya si Asep lagi sakit soalnya lagi berobat Sama orang pinter Ngedenger itu Naoval tuh bingung Kayak kaget gitu loh kok berobatnya malah sama orang pinter ya Daripada ke klinik atau dokter Terus singkat cerita Burjonya ini tuh buka lagi Naoval baliklah makan kesitu lagi setiap malem Tapi disitu Naoval tuh ngerasa ada yang aneh Si penjaga yang sakit kemarin tuh Naoval ngeliatnya dia kayak masih sakit gitu Kayak pucet terus tatapannya kosong Tapi disitu Naoval masih tetep makan lah dengan wangi melati yang nyengat itu Oh wangi melati masih ada? Selalu ada Bi setiap dia makan disitu Terus 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 Karena udah berhari-hari si Naoval ngeliat si Asep yang jadi aneh dan gak kayak biasanya Nanyalah dia ke penjaga kosannya Kenapa nanyanya ke penjaga kosannya? Karena jarak dari kosan ke burjo itu tuh deket banget Dan penjaga kosannya juga udah kenal deket sama orang-orang burjo itu Akhirnya Naoval nanya Pak si A. Asep burjo sakit apa sih sebenernya? Terus dijawab sama penjaga kosannya ini Katanya Asep kayak dirasukin gitu loh muibi Jadi burjo tempat Naoval makan selama ini tuh ternyata di bawahnya itu tuh tanah kuburan Oh wow Makanya kenapa ada wangi melati yang senyengat itu? Dan emang kata Naoval si burjo ini tuh gak pake lantai bawahnya Jadi langsung tanah gitu loh Nah si penjaga kosannya ini tuh tau info itu tuh dari Maman Ternyata diem-diem Maman tuh juga ke orang pintar Karena dia tuh selama-lama curiga sama penyakitnya Asep Dan pas dia tanya orang pintar itu Orang pintarnya itu tuh nyuruh ngegali tanah itu Tapi tanpa sepengetahuan si Asep yang lagi sakit Dan pas digali sama penjaganya Bener-bener banyak tali pocong Ada kain kafan Tapi tuh gak ada tanda-tanda mayat di dalam tanah itu Pas Maman lagi kaget ngeliat tali pocong Tiba-tiba si Asep tuh keluar dari ruangan burjo itu Kayak ruangan tempat mereka istirahat di burjo itu Cuma pas dipikir-pikir lagi sama Maman Asep tuh masih di kuningan Masih berobat Nah terus Moebi Pas Maman udah mulai sadar Tiba-tiba Asep tuh berubah Jadi pocong yang ngeliatin Maman Di situ Maman kaget banget Terus langsung kabur keluar lah dari burjo ini Bahkan saking takutnya Maman gak balik-balik lagi ke burjo ini Dia sampai pergi ke kuningan Buat nyamperin orang pinter tempat Asep dirawat Langsung tuh hari itu juga Langsung Bi Dan ternyata Kata orang pinternya ini tuh Asep lagi dirasukin Sama perempuan yang dikubur Di bawah tanah itu Jadi dia sebenernya gak suka Kalau makam dia tuh ditiban Dan dijadiin tempat jualan Dan kayaknya ya Ada hubungannya juga nih Sosok perempuan yang gangguin novel di kamar kosannya Sama yang di burjo itu Karena kosannya kan deket banget sama burjonya Dan novel juga sering banget kan kesana Jadi ya mungkin kena impactnya kali ya Sebenernya novel gak tau apa-apaan kan Gak tau sama sekali Moe Tapi dia diganggu sama si sosok cewek itu Iya Anjing kesian banget Kasian banget ya Maman sama Asep Menurut gue sih Emang mereka gak tau gak sih Kalau misalkan Si tempat mereka buka usaha Hawar Mindo atau burjo tuh Emang ada tanah kuburan di bawahnya Karena kalau mereka tau Harusnya mereka gak buka disitu dong Iya bener juga sih